untuk direct current dan differential pulse ya, bedanya apa kalau direct current itu kayak polarography ya jadi mengukurnya itu secara langsung jadi begitu dicelup itu langsung terukur begitu, kalau differential pulse itu biasanya pakai stripping dan sebagainya, kalau tanpa stripping pun juga bisa, tapi yang bagus adalah menggunakan stripping untuk direct current itu waktu pengukuran larutan itu diaduk sebetulnya tidak diaduk seperti mengaduk-mengaduk biasa, tapi karena memang menggunakan tetes mercury, maka larutan seperti diaduk, sehingga voltamogram voltamogramnya atau polarogramnya bentuknya seperti ini, jadi disini menggunakan E setengah itu ya dan tinggi-tinggi arusnya ya ini, mulai baseline ini dan sampai disini puncak ini informasi secara kuantitatif kemudian untuk differential pulse itu karena larutan tidak diaduk, maka dia menghasilkan voltamogram yang ada puncaknya seperti ini, jadi ini puncak ini tingginya ini persis sama dengan E setengah dari DC ya, direct current nah, untuk voltametry itu penyebutannya bukan di setengah ya, jadi langsung potensial gitu ya, jadi karena pas di puncaknya disini kalau ini kan di di tengah-tengahnya itu ya kenapa kok gak disini misalnya ya sebagai potensial puncak misalnya disini kemudian ditarik disini bukan itu ya, karena nanti sampai sini pun juga disini sama-sama tinggi, jadi bukti tidak tidak khas ya, kalau disini kan khas ya jadi di setengah puncak ini sifatnya khas kalau nanti kita membuat yang puncak seperti ini ini kan puncak ini semua ini puncak ya nanti kan gak tahu ini potensialnya sama yang ini yang ini atau yang ini atau mulai yang disini bisa saja nanti set lain itu mempunyai mempunyai jelokan seperti ini itu pada potensial yang sama bisa saja ya karena misalnya bentuknya gini ya berangkat dari sini kemudian begini kemudian puncak disini nah ujung ini kalau ditarik disini kan sama nanti kalau yang setengah puncak kan ada di sebelah sini gitu ya jadi ini lebih khas sifatnya kalau yang ini sudah khas ya karena memang sudah membentuk puncak kemudian mode lainnya ada square wave square wave ini juga sering-sering juga digunakan di literatur-literatur kadang-kadang menggunakan ini kadang-kadang di branchial push kadang-kadang square wave jadi bentuk gelombangnya itu segi 4 gitu ya tadi kan di branchial push tadi ada naik begitu ya seperti di pulsa gitu ya nah sama ya ini tujuannya adalah untuk mengurangi arus non-paradek ya atau arus residu ya sehingga nanti arus 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 difusi itu lebih lebih tajam ya begitu ya tidak diganggu oleh arus-arus yang lain nah ada juga ini ya alternating current seperti itu bentuknya tapi ini jarang jarang di alat kita juga tidak ada ini ya biasanya dalam satu alat itu ada macam-macam sudah ya jadi nanti nanti akan saya tunjukkan semoga tidak lupa kemudian ada lagi siklik fotometri ya ini ini sangat penting ya siklik fotometri ini penting dan untuk mempelajari secara kualitatif biasanya ya untuk belajar secara kualitatif ya lebih ke kualitatif kuantitatif juga bisa tapi kurang kurang tajam ya maksudnya itu limit deteksinya tidak serendah misalnya menggunakan differential abuse ya dengan stripping gitu ya jadi kalau untuk siklis itu potensialnya awalnya ya ini ini potensial ini waktu awalnya dari sini ya potensialnya sini misalnya ya kemudian potensialnya dinaikkan kemudian kembali ke potensial semula ya jadi bentuknya siklis seperti ini gambarnya jadi bentuknya siklis ya ini kalau lihat gambarnya ini berangkatnya dari mana gitu ya saya juga biasanya kan kebalikan dari sini ke sana begini ya sini naik begini nah begini tapi ini mungkin bisa saja berangkatnya dari sini ya ke sana ke sana naik gitu gitu bisa bisa dari situ ya kira-kira seperti itu untuk siklis voltametri nah ini pengukuran arus listif dilakukan sebagai aluran potensial dengan rentang potensial yang memiliki potensial awal dan akhir sama ya karena siklis jadi awal dan akhir sama tadi kan mulainya misalnya dari sini ke sana sudah sampai sana kemudian balik lagi nah itu namanya siklis ya yang sebelum-sebelumnya tadi kan dari kiri terus ke kanan begini sudah selesai kalau yang siklis itu nanti balik jadi nanti ada oksidasi kemudian direduksi jadi setelah dioksidasi direduksi atau dibalik setelah direduksi misalnya ke sana juga kemudian dioksidasi maka itu nanti tanda panah itu penting dia berangkatnya dari mana voltametri siklis adalah teknik yang serba guna dalam studi spesi elektroaktif spesies disini untuk investigasi kinetika dari elektroda dan reversibilitas dari reaksi elektrokimia pada permukaan elektroda jadi apakah nanti reaksi yang terjadi itu reversible irreversible atau quasi-reversible itu nanti akan bisa dilihat dengan menggunakan voltametri siklis jadi ada ada angka-angkanya atau ada nanti kalau misalnya antara punca oksidasi dan punca reduksi itu misalnya memenuhi di daerah faktor nens itu maka dia reversible gitu ya jadi kalau jauh misalnya hanya hanya oksidasi saja dia tidak bisa reduksi misalnya itu berarti irreversible kalau ada lagi oksidasi bisa kemudian reduksinya agak jauh gitu jaraknya puncak-puncaknya maka dia kuasi reversible seperti itu ya potensial dinaikkan atau diturunkan ya dengan apa dari dinaikkan ke kanan atau diturunkan ke kiri seperti itu ya nah ini sudah dijelaskan tadi kemudian eksperimen pertama dalam studi elektrokimia suatu senyawa material biologi atau studi permukaan elektroda di sekitar permukaan elektroda terjadi proses yaitu transfer elektron dibusi dan reaksi kimia nah seperti ini misalnya pertama di oksidasi ya ini berangkatnya dari sini oksidasi ke sana kemudian ada punca oksidasi kemudian menurun kemudian dibalik ke arah reduksi gitu nah ini bagaimana sekarang mana arusnya ya mana arus puncaknya mana tingginya ya mana potensial puncaknya ya seperti itu arus puncak misalnya ini arus puncak oksidasi itu seperti ini ya puncaknya seperti itu ini harus harus dari baseline ya baseline itu dari berangkatnya dia berangkat maksudnya berangkatnya arus gitu ya kita tarik baris singgung ke sini kemudian tinggi arus tinggi arus puncak ya anodik ya A ini anodik segini tingginya ya jadi arus anodik atau IBA itu setinggi ini kemudian kalau kita tinggi arus puncak segini kemudian kalau di kalau di alurkan sampai bawah maka IBA itu ya lurusnya ini ya lurusnya puncak itu nah ini adalah potensial puncak anodik kalau ini dari sini titik ini ke sini itu tinggi arus puncak anodiknya jadi kalau diukur itu ke sana ya ini puncak di sini dikurangi yang di sini kebetulan ini pas nol kebetulan ini pas nol kemudian untuk arus baliknya atau katodik itu diukur biasanya dari berangkatnya ini nah ini kalau kita melihat ini nah ini kan sejajar ya dari berangkat ini kemudian puncaknya mana ini ini kan puncaknya kemudian arusnya arus puncak ya tinggi arus puncak katodik itu dihitung dari baseline ini ditarik itu kemudian nah kalau kita tarik ke sana adalah sepanjang itu panjangnya eh poh tinggi arus puncaknya se 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 sepanjang itu nah begitu ya gitu kemudian disini epc potensial puncak katodik ya itu ada disini ini kan puncak katodiknya disini kan tinggal narik ke bawah ini adalah potensial puncak katodik kemudian disini juga ada isetengah ya ditulis isetengah jadi menghitungnya berangkatnya dari baseline ini ya baseline ini kemudian ke atas itu diambil tengah-tengahnya nah disini adalah ke bawah ini ini adalah potensial setengah puncak nah ini potensialnya disini potensial titiknya disini potensial setengah puncak gitu ya kemudian tapi ini jarang ya sudah gak dipakai lagi yang setengah-setengah ini ya yang yang penting itu ada ipa ipc ipa dan ipc ini saja yang setengah-setengah itu sudah gak dipakai lagi untuk hal ini ya dalam hal ini sudah gak dipakai lagi tapi kalau kalian tahu itu lebih baik kemudian masalah tadi reversible dan irreversible itu nanti selisih disini ini ini potensialnya kalau untuk yang muatan 1 maka jaraknya ini adalah 0,059 milivolt 0,059 volt ya jaraknya kalau misalnya untuk yang muatannya 1 muatan 2 tentunya dibagi 2 jadi selisihnya 0,059 dibagi 2 yaitu 0,0295 ya atau 29,5 milivolt kemudian model proses yang terjadi pada perbongan elektroda seperti berikut ini ya bentuk dalam larutan sampel misalnya dalam bentuk teroksidasi ya di permukaan elektroda diberi muatan negatif maka analit ya analit itu menuju ke permukaan elektroda dia akan menerima elektron yang berasal dari elektroda yaitu yang istilahnya adalah transfer elektron yang berasal dari elektroda kemudian analit tadi mengalami reduksi pada permukaan elektroda kemudian dia berdipusi ke dalam larutan ruah sehingga dia nanti bisa menghasilkan produk kimia ya yaitu jadi dari reaksi kimia itu menghasilkan suatu produk seperti itu ya jadi ini adalah salah satu contoh model proses yang terjadi ya model proses reaksi yang terjadi pada permukaan elektroda kemudian dalam analisis voltametri atau polarografi juga ya itu ditambahkan namanya elektrolit pendukung ya ditambahkan elektrolit pendukung yang berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas ya konduktivitas kemudian meminimalkan efek lapis langkap listrik dan arus migrasi sehingga dapat mengurangi arus non-paradise ya seperti yang pernah dijelaskan ya jadi ada ada tiga macam arus arus apa arus migrasi konveksi dan dipusi yang diharapkan adalah arus dipusi sementara arus migrasi itu dapat dapat diminimalisir dengan penambahan dengan penambahan elektrolit pendukung kemudian elektrolit pendukung juga bisa berfungsi untuk mengatur pH jadi elektrolit pendukung itu bisa berasal dari buffer jadi buffer itu kan juga suatu campuran garam dan asam misalnya seperti itu untuk pH tertentu sehingga nanti akan menghasilkan voltamogram yang bagus kemudian juga dia berfungsi misalnya sebagai pengomplek kalau sudah diberikan pengomplek itu juga bisa berfungsi sebagai untuk meningkatkan konotivitas juga misalnya pada stripping voltametri yang pernah dijelaskan itu juga bisa meningkatkan arus kemudian juga meningkatkan selektivitas dia bisa memasking atau menopeng elemen yang elemen pengganggu jadi elemen pengganggunya tadi ditutupi begitu ya dengan menggunakan larutan elektrolit itu sehingga dia tidak mengganggu nah biasanya adalah elektrolit pendukung yang berupa garam yang larut dalam pelarutnya dan ini terhadap sat elektroaktif yang diukur serta hasil elektrolisis elektrolisisnya jadi dia harus tidak mengganggu begitu ya tidak mengganggu reaksi kemudian bagaimana evaluasi konsentrasi ya setelah kita tahu teori-teori voltametri kemudian bagaimana kita aplikasikan untuk mengukur ya itu bisa dievaluasi dengan puncak arus puncak ya seperti ini ada puncak maksimum ada base point ada base line ada tinggi puncak ada luas area luas area puncak jadi disini adalah tinggi arus ya jadi nanti arusnya diukur dari base line ini base line ini ya kemudian tinggi arusnya adalah dari titik ini sampai sini jadi tidak mulai dari sini ya jadi mulainya dari sini dari base line semua itu dihitung dari base line kemudian titik ini disebut base point titik ini disebut base point ya ini base line ada base point kemudian ada tinggi arus kemudian disini ada potensial ya potensial puncak titik ini potensial U jadi potensial ada U ada E jadi tergantung Amerika atau Eropa begitu ya kemudian juga sama dibuat kurva kalibrasi dengan berbagai konsentrasi ya kalau ada dua puncak gini berarti bisa kita bisa membuat kurva kalibrasi dari campuran misalnya campuran CD dan PB begitu ya nanti larutannya jadi satu kita beri PB kita beri CD dengan konsentrasi yang diketahui kemudian dibuat kurva kalibrasinya tentunya kalau puncaknya dua gini nanti kurva kalibrasinya dua jadi ini misalnya miliknya CD kemudian nanti milik PB dibuat lagi sendiri konsentrasinya mungkin CD dan PB tidak sama karena dalam voltametri atau alat ukur yang lain itu belum tentu untuk konsentrasi yang sama itu diberi dengan untuk konsentrasi yang sama memberikan sinyal yang sama belum tentu jadi setiap setiap elemen setiap unsur itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri masing-masing untuk dia bisa memberikan puncak atau sensitivitasnya beda-beda nah ini juga pakai baseline jadi nanti baseline-nya untuk masing-masing puncak ini beda-beda kalau baseline yang paling bawah ini adalah dari sini ada bispoin bispoin kemudian dihubungkan dan nanti sampai baseline kemudian kalau yang kedua ini tentunya beda lagi baseline-nya jadi untuk satu kali pengukuran untuk macam-macam konsentrasi misalnya itu baseline-nya bisa beda-beda jadi tidak harus sama ideal-nya sama ideal-nya sama ideal-nya harus sama tetapi sesuatu yang ideal itu agak sulit ini pun ini termasuk ideal ini kadang miring kadang miring kalau ini kan lurus kadang miring nah ini juga baseline-nya berbeda jadi semua dihitung dari baseline kemudian dibuat kurva hubungan antara konsentrasi dan tinggi puncak arus kemudian menghitung dengan kurva kalibrasi kurva kalibrasi ini ini adalah sampel misalnya tadi sampelnya itu mau diukur CD dan PB-nya misalnya dari air laut dan sebagainya nah itu ternyata dia memberikan puncak seperti ini nah ini nanti arus puncaknya berapa baseline-nya dihitung dari baseline lagi ini juga baseline-nya sendiri nah itu nanti diplotkan ke kurva kalibrasi ya kemudian ini konsentrasinya berapa tetapi kita lebih sering kurva kalibrasi yang kita buat nah ini ini kan ada persamaan regresinya ya Y sama dengan AX plus B ya Y sama dengan AX plus B itu nanti dengan menggunakan kurva kalibrasi regresi linearnya itu juga bisa dihitung ya nanti dimasukkan Y-nya berapa sehingga X-nya ketemu gitu ya ini sekali lagi ini nanti mempunyai kurva masing-masing ya tadi untuk CD sendiri PB sendiri mempunyai kurva juga sendiri-sendiri tapi keuntungannya adalah dengan menggunakan volta ini bisa lebih dari satu yang bisa diukur ya asalkan mereka tidak saling mengganggu mereka juga mempunyai potensial puncak yang berbeda ya yang bisa dibedakan ya ada jaraknya dan sebagainya jaraknya ini agak jauh jadi lumayan apa selektif gitu ya kemudian selain itu selain kurva kalibrasi biasa tadi juga ada menggunakan standar adisi ya nah log standar adisi itu sampel tanpa diberi penambahan standar larutan standar itu diukur kemudian sampel juga diberi standar kemudian diukur ya standar dengan berbagai konsentrasi kemudian diukur sehingga nanti akan diperoleh kurva kalibrasi seperti ini jadi jadi tanpa kita tambahkan pun ya tanpa kita tambahkan pun analit itu akan memberikan ya misalnya sampel ya tanpa ditambah tanpa ditambah standarnya itu akan memberikan arus arus puncak juga karena itu yang berasal dari sampelnya itu sendiri kemudian untuk standarnya sendiri adalah sampel ditambah dengan standar nanti saya beri contoh ya kalau bingung seperti ini ya jadi nanti ini konsentrasinya ketemunya disini ya jadi nanti y nya dimasukkan 0 sehingga x nya akan ketemu ya disini kan y nya 0 ya y nya tidak ditambah 0 jadi nanti ketemunya disini disini main kan tapi ini nanti dibuat apa plus semua ya meskipun main ketemunya tapi itu plus karena gak ada konsentrasi main nah ini contoh metode adisi standar kita misalnya ya kita sediakan 5 buah labu takar 25 mili dan diisi larutan seperti pada tabel berikut untuk ini kasih nomor ya nomor 1 sampai 5 misalnya yang pertama semua diisi sampel ya namanya standar diisi maka maka semua itu diberi diberi sampel 10 mili 10 mili misalnya kemudian untuk tabung pertama itu tanpa ditambah pb nah ini misalnya pb nya adalah 10 pbm sekian mikroliter ya karena untuk volta itu sangat-sangat sensitif sehingga dia dengan konsentrasi yang kecil itu sudah sudah bisa diketahui arusnya sudah muncul gitu karena karena kebanyakan untuk analisis logam itu digunakan striping striping voltameteri karena dalam striping itu juga ada proses deposisi yaitu konsentrasinya bisa menjadi terukur menjadi lebih besar maksudnya itu nanti arusnya lebih besar sehingga nanti konsentrasi yang kecil akan terukur nah kemudian pada tabung kedua ditambah 10 mikroliter misalnya ya yang ketiga ditambah 20 30 dan 40 sehingga konsentrasi pb yang ditambahkan disini harus ditulis ditambahkan jadi bukan konsentrasi pb tapi konsentrasi pb yang ditambahkan artinya yang ditambahkan itu ini kan dan nanti kita hitung ini ini coba nanti dihitung ya ini sementara ya saya sudah menghitung itu sekian pb ya pb jadi berarti apa cara menghitungnya sama n1 b1 sama dengan n2 b2 jadi pb pb 2 plus 10 pbm sekian mikroliter kemudian diancarkan sampai 25 nanti ketemunya berapa ya coba nanti di cek kemudian ini masing-masing tabung tadi diukur arusnya ya dengan volta cara menentukan puncak arusnya seperti yang tadi semuanya harus lewat baseline kemudian nanti ternyata arus yang terukur untuk yang tanpa ditambah apa-apa memberikan 16 mikroampere misalnya berikutnya 25 37 5364 misalnya seperti itu coba ini kalian buat ya kalian buat hubungan antara konsentrasi pb yang ditambahkan dan arus yang terukur kemudian nanti dikembalikan ke konsentrasi sampel volume sampel larutan pada tiap labu takar dianjarkan menggunakan HNO3 0,1 molar sampai tanda batas kemudian diukur ini masing-masing larutan diukur arusnya secara holtametri hitunglah berapa kadar pb dalam sampel coba nanti dikerjakan dan dikumpulkan dikumpulkan di apa di aula ya ini balik lagi ya teknik untuk kalibrasi ya untuk eksternal kalibrasi yang tadi menggunakan kurva kalibrasi kemudian standard adisi bagaimana kita menyimpan sampel sampel itu harus disimpan di dalam botol yang berbahan plastik ya kecuali untuk merkuri untuk semua yang logam itu disimpan dalam botol plastik kenapa karena kalau kita menggunakan botol kaca maka botol kaca itu akan menyerap ion-ion itu sehingga nanti konsentrasinya menjadi berkurang ya jadi konsentrasinya menjadi berkurang kemudian untuk larutan sampel biasanya di sampel yang berupa cairan ya diasamkan sampai pH 2 nah ini nanti bisa mengurangi asopsi pada dinding dinding wadah ya dinding wadah kemudian tentunya waktu menambahkan asam kita menggunakan asam yang pekat ya supaya apa supaya pengaruh pengenceran itu bisa diabekan ya misalnya kita tambah asam nitrat asam nitratnya tadi itu kita yang pekat yang pekat konsentrasinya yang tanpa ada airnya jadi itu nanti tinggal dihitung untuk mencapai pH 2 atau pH 1 maka dengan volume yang sekian tadi dibutuhkan asam nitrat berapa sehingga hanya beberapa mili saja jadi tidak banyak sehingga tidak dianggap pengenceran karena adanya asam itu dianggap tidak berpengaruh nah biasanya untuk larutan standar itu dibuat 1000 ppm atau 0,1 molar ini atau ini bukan berarti konsentrasinya sama ya kalau kita membuat konsentrasi dalam ppm maka larutan indoknya itu dibuat 1000 ppm atau berapa atau 1000 mg per liter atau 1,000 gram per liter ya nah nanti harus diberhitungkan jangan lupa diberhitungkan misalnya kalau kita membuat pb larutan pb2 plus dari pb nitrat harus diberhitungkan ya berapa yang harus kita timbang dari pb nitrat itu ya nanti ada latihan ya kalian harus latihan nanti ya kemudian itu untuk dalam bentuk ppm untuk molaritas adalah 0,1 molar ya molar molekul biasanya sebanding dengan mol ionnya ya asalkan nanti koefisinya sama ya dengan syarat koefisinya sama nah kenapa sih kok konsentrasinya sekian gitu ya padahal kalau kita membuat kurva kalibrasi tadi kan larutannya 10 ppm ya kita pipet ya kemudian kita pipet dan kita ambil 10 mikro 20 mikro tadi ya itu kan 10 ppm nah itu berasal dari ini larutan indo ini nah kenapa kok gak 10 ppm tadi disimpan begitu atau kita membuat larutan dengan kadar 10 ppm langsung tidak bisa ya karena apa karena untuk membuat larutan itu minimal menimbang supaya kesalahannya sangat rendah adalah 0,1 0,0,0 gram 0,1 0,0,0 gram atau 100 miligram nah itu jadi kalau kita menimbang seberat itu konsentrasinya ya kisarannya ini kisarannya dalam konsentrasi ini ya pertama juga dari kisaran penimbangan menghitung yang kedua penyimpanan kalau ini konsentrasinya pekat maka pengaruh pengaruh penyimpanan ya pengaruh asopsi oleh dinding dinding pada sampel itu nanti akan kecil kalau kita misalnya punya cuma 10 ppm kita simpan kemudian kita punya 1000 ppm kita simpan itu daya simpannya yang 10 ppm nanti habis jadi untuk membuat 10 ppm itu harus baru kalau untuk 10 ppm itu harus baru karena apa dia sangat mudah dengan cepat diasopsi oleh dinding dinding wadah kalau yang 1000 ini bukan berarti tidak diasopsi dia juga diasopsi juga tapi karena konsentrasinya dia cukup besar yaitu 1000 misalnya atau 0,1 molar , maka pengaruh penyerapan oleh dinding itu dianggap untuk sementara waktu tertentu itu dianggap tidak ada ya perkiraannya seperti ini bayangannya seandainya seseorang itu mempunyai uang sebanyak 1 juta kemudian yang lain punya uang 10 ribu terus mereka masing-masing beli permen harganya seribu sama beli seribu yang 1 juta masuk kroso dicobok saya 10 ribu ya kroso jadi 9 sekarang uangnya 9 ribu 1 juta berapa sisanya masih banyak seperti itu bayangannya jadi nanti kalau membuat menurutan induk konsentrasinya harus tinggi yaitu yang ppm itu 1000 ppm dan bentuk molaritas adalah 0,1 molar kemudian larutan ini itu disimpan pada suhu dingin ya misalnya di lemari es seperti itu tapi nanti waktu mau diencerkan itu nanti harus sampai kembali ke temperatur kamar ya gak boleh masih dingin kemudian di pipet dan sebagainya karena suhu itu berpengaruh volumenya itu dipengaruhi oleh suhu juga nanti alat ukurnya juga nanti akan mengalami susut dan sebagainya jadi nanti alatnya juga gak bener nanti kerjanya jadi alat ukur itu kita gunakan pada suhu kamar misalnya 25 25-27 gitu ya masih di bawah 30 untuk voltametri sampai disini selamat belajar selamat menikmati